Assalamualaikum jualan yang seger-seger lagi Langkah pertama siapkan bawang putih liman siung Garam 1 sendok teh Kaldu jamurnya aku pakai 1 sendok teh juga Lanjut lada bubuknya aku pakai setengah sendok teh Kemudian diulek sampai halus kayak gini Setelah itu kita boleh sisikan Setelah itu kita boleh siapkan untuk bahan isianya Untuk jualan teman-teman bebas pilih Untuk isianya apa aja Disini aku pakai stok yang ada di kulkas aja Ada tahu, basuh udang, basuh ayam Kemudian cikua dan lain-lain Lanjut untuk bumbunya yang udah kita ulek tadi Tinggal ditumis dengan sedikit minyak sampai wangi Tambahkan daun bawang 1 batang aja Biar makin mantul ya Diaduk-aduk rata Setelah wangi banget kita boleh masukkan tetelan Atau boleh pakai balungan Ini tuh opsional aja ya Untuk menambah sedap-sedap aja kok teman-teman Lanjut tambahkan air untuk kuahnya Disini aku pakai kurang lebih 1 liter Aduk sampai rata Masak sampai dia itu wangi dan tetelannya itu empuk ya Oke setelah itu masukkan bahan isianya Pilih yang cakep-cakep gitu loh teman-teman Biar lebih menarik apalagi untuk jualan Boleh pilih sesuai dengan selera ya Lanjut disini aku tambahkan bumbu kuah bakso Boleh pakai merk apa aja Terakhir tambahkan air perasan jeruk nipis Biar rasanya tuh makin seger Oke diaduk rata Dimasak sampai mendidih dan matang gitu ya Oke setelah matang kayak gini Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng Dan juga potongan seledri Ini namanya ocot-ocot ya teman-teman Ini tuh rasanya super seger dan sedap banget Disajikannya dengan kue tiyo Jadi mantul banget Sebenarnya hampir mirip bakso ya teman-teman Cuman ini versi kekinian Dan rasanya tuh seger banget Makanya cocok untuk ide jualan Anak-anak kekinian Oke untuk penyajiannya boleh pakai mangkuk Boleh pakai kap-kap kayak gini ya Tinggal tambahin kue tiyo Kemudian rebusan sawi Lalu kita tambahkan isiannya Duh sumpah ini tuh mantul banget Jangan lupa tambahin tetelahnya juga Biar lebih mantul ya Oke tinggal ditambahin kuahnya juga Nah terakhir kita boleh tambahkan sambal Biar makin seger ya Jangan lupa juga tambahkan taburan bawang merah goreng Dan juga seledri Hmm gimana Yakin gak keping nyobain Kalau kayak gini Makanya gak heran Kalau jajaran ocot-ocot ini Laris manis banget Diserbu sama anak-anak sekarang ya Karena emang enak banget Oke jangan lupa terus pantengin channel Mau punya cerita Karena kita akan bagikan resep cemilain Jajanan ide jualan Dan pastinya bisa jadi bekal anak ke sekolah Maupun sumber cuan ya Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Sampai jumpa selamat menikmati